Mama muda digresik jadi korban rampok dan pembunuhan mengenaskan hasil curian pelaku untuk beli narkoba. Mama muda digresik Jawa Timur yang berprofesi sebagai agen bank BUMN, kini menyita atensi publik lantaran ia menjadi korban pembunuhan secara sadis. Tragedi pembunuhan tersebut tergolong sadis, lantaran mama muda yang bernama Wardatun Toyibah telah dirampok serta dihabisi di hadapan anaknya sendiri. Ternyata, pelaku rampok itu beranggotakan tiga orang. Nah khasnya, para tersangka merupakan tetangga korban. Terbaru, terkuak fakta bila ketiga pelaku sangat ketakutan usai melancarkan aksi kejinya tersebut. Bahkan, satu di antara tersangka meninggal secara mengenaskan. Pelaku yang bernama Sobihul Alim didapati tak bernyawa pada tengah ladang jagung. Ia dinilai merenggut nyawa sendiri setelah menenggak Sianida. Usai diselidiki aparat polisi, Sobihul Alim diduga ketakutan serta didapati telah meninggal dunia. Pelaku lain, yakni Asrofin diringkus pihak polisi, dari tempat persembunyiannya di wilayah Wasalam, Jombang. Sedangkan Ahmad Midol, selaku otak pembunuhan telah kabur, namun sampai kini masih dalam pengejaran aparat polisi. Ciri-ciri pelaku utama, Ahmad Midol memiliki tinggi badan kurang lebih 165 cm, kulit sawo matang dan rambut ikal, botak. Apabila melihat, menemukan atau mengetahui harap menghubungi 082144778500, kata Aldino Prima Wirdan, selaku kasat reskrim polres gresik. Usut punya usut, para pelaku ternyata tak mempunyai pekerjaan. Motif tersangka, lantaran dekat renggut nyawa Wardatun Toyibah disebabkan ingin membeli narkoba, yaitu dengan cara merampok korban yang diketahui menyimpan uangnya senilai ratusan juta di dalam rumah. Benar saja, ketiga pelaku berbagi tugas demi melancarkan perbuatannya, yang paling sadis, yaitu Ahmad Midol yang masuk ke dalam kamar korban. Kala itu, korban tengah tidur bersama sang anak. Aksi Ahmad Midol ketahuan korban, lantas dengan sadisnya Ahmad Midol tega menusuk pisau ke leher serta dada korban. Sampai meregang nyawa di lantai kamar. Tak cuma itu, anak korban yang masih balita pun menjadi korban dengan melukai kakinya. Sedangkan suami korban tengah terlelap di ruang tamu. Uang senilai seratus lima puluh juta rupiah berhasil dibawa kabur pelaku dari rumah korban. Asrofin yang bertugas membuka pintu rumah korban, lalu meraup handphone suami korban, mendapat bagian sebesar delapan juta rupiah. Sisanya dibawa kabur oleh pelaku Ahmad Midol. Uangnya digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu, tandasnya.